Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saudara-saudara sekalian Kader Partai Gerindra Dimanapun kau berada Keluarga besar Partai Gerindra Hari ini adalah ulang tahun kita yang ke-13 Baru saja kita selesaikan rangkaian seremonial Rangkaian protokoler Rangkaian tradisi partai kita Ada kilas balik Kita mengenang Saat-saat partai kita bangkit Saat-saat kita berjuang Mendidikan partai ini Saudara-saudara Partai kita Partai yang Berdiri atas Idealisme Atas Harapan Atas cita-cita Atas Atas Kehendak Untuk Indonesia Adil dan makmur Untuk Indonesia Sejahtera Untuk rakyat Indonesia Terhormat Untuk kita Raih Apa yang kita Berhak Yaitu Kesejahteraan Sudara-saudara sekalian Gerindra Berdiri 13 tahun yang lalu Secara spontan Dalam waktu yang cepat Yang tidak diperhitungkan orang Kalau tidak salah saya ingat Kita memerlukan waktu hanya 14 hari kerja Untuk mendirikan partai kita ini Bahkan dalam Registrasi Dalam Pencatatan Dalam pendaftaran Beberapa kader-kader kita Dari awal Pendiri-pendiri partai Justru Kehilangan Nyawanya Alhamdulillah Partai kita berdiri Dan partai kita di luar Dugaan banyak orang langsung Bisa lolos threshold Masuk parlemen Sudah-sudah sekalian Kita partai Yang bergerak atas Dasar Cinta Tanah Air Partai yang komit Kepada Pancasila Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa ragu-ragu Kita hendak menjalankan Pesan-pesan Cita-cita pendiri bangsa Dan sudara-sudara Perjuangan kita Kita rasakan Sendiri Kita ketahui sendiri Betapa rakyat Begitu besar Menaruh harapan Kepada kita Bahwa kita Masih belum Bisa Berkuasa dengan mutlak Itu tidak menjadi Sesuatu yang harus Menurunkan semangat kita Kita tetap Kita ingin berkuasa Ingin berkuasa Dengan halal Dengan legitimat Dengan konstitusional Kita ingin berkuasa Dengan izin rakyat Kita ingin berkuasa Dengan perjuangan Yang baik Tapi jangan Jangan pernah ragu Bahwa kita Terus Punya keyakinan Bahwa kita Mampu Memperbaiki Bangsa ini Negara kita Begitu besar Kesulitan kita Begitu Banyak Terutama sekarang Kita hadapi Wabah pandemi COVID-19 Yang menghantem dunia Yang menghentikan roda Perekonomian dunia Untuk itu Saya minta seluruh Keluarga besar Gerindra Semakin kompak Semakin Bersatu Semakin Utuh Semakin Percaya diri Semakin Percaya kepada Pimpinan Mari Gerindra menjadi Salah satu Kekuatan Yang membantu Penyelesaian Masalah-masalah Bangsa Jangan ada Kader kita Yang Justru Di tengah Kesulitan Bangsa Kita Memperparah Dengan Menimbulkan Isu-isu Atau Kegaduhan Kegaduhan Yang tidak perlu Sudah-sudah Sekalian Saya bangga Dengan kalian Saya terima kasih Dengan kalian Partai ini Besar Karena kalian Partai ini Besar Karena perjuangan Kalian Di desa-desa Di kecematan-kecematan Di kabupaten-kabupaten DPD DPD DPC DPC Semuanya Bekerja Keras PAC PAC Tanpa Kalian Partai kita Tidak seperti sekarang Karena itu Saya Berharap Bahwa kalian Semuanya Semakin Percaya diri Semakin Kuat Keyakinan-Mu Terhadap Ideologi Partai kita Bahwa kita Senantiasa Berpihak Kepada yang benar Kita senantiasa Memilih Jalan yang terbaik Untuk bangsa Kita siap Berkorban Kita siap Menahan diri Kita siap Dizolimi Kita siap Difitnah Kita siap Dihianati Kita siap Dihujat Tapi Hati kita Tetap Teguh Cinta Tanah air Dan selalu Berjuang Untuk kebaikan Dan kebesaran Bangsa kita Dan kepentingan Rakyat kita Itu Pribadi Itu jati diri Itu Kepribadian Partai Gerindra Yang saya minta Saudara-saudara Tetap Kobarkan Di hatimu Kobarkan Semangat Di hatimu Semangat Merah Putih Semangat Pancasila Semangat Bineka Tunggal Ika Semangat Persatuan Jangan Mau Diadu Domba Jangan Mau Diajak Ke arah Kebencian Ingat Ingat Bangsa kita Bangsa yang Besar Bangsa yang Majemuk Bangsa yang Terdiri dari Banyak Suku yang Berbeda-beda Yang banyak Kelompok Etnis Yang berbeda-beda Banyak Agama yang Berbeda-beda Banyak Budaya yang Berbeda-beda Tapi Satu Cita-cita Satu Kehendak Untuk berbangsa Dan Bertanah air Satu Kehendak Untuk meraih Kejastraan Bertama Kuncinya Adalah Bagaimana Bisakah Kita Sebagai Bangsa Mengelola Kekayaan Kita Ini Dengan Sebaik-baiknya Bisakah Kita Menjadi Bangsa Yang Dewasa Bisakah Kita Mengatasi Masalah Kita Tidak Dengan Saling Membenci Tidak Dengan Saling Bertikei Tidak Dengan Saling Mencari Kekurangan Kesalahan Tapi Dengan Mencari Kerjasama Mencari Persatuan Mencari Titik-titik Temu Ini Kunci Bagi Kita Sebagai Bangsa Saya Menginginkan Partai Gerindra Selalu Menjadi Partai Yang Mencari Kebersamaan Yang Mencari Solusi Kompromistis Yang Tidak Egoistis Yang Tidak Mau Menang Sendiri Tapi Mencari Jalan Keluar Yang Terbaik Untuk Semua Fihak Partai-partai Lain Bukan Musuh Kita Itu Adalah Saudara-saudara Kita Rifal-rival Adalah Baik Persaingan Adalah Baik Rivalitas Itu Alamiah Tapi Rival Politik Bukan Musuh Politik Mereka Adalah Saudara-saudara Kita Karena Itu Saya Minta Partai Gerindra Selalu Santun Selalu Sopan Jangan Menghujat Jangan Pakai Kata-kata Kasar Saudara-saudara Sekalian Saya Ingin Partai Gerindra Menjadi Partai Yang Baik Partai Yang Dicontoh Rakyat Partai Yang Disenangi Rakyat Saya Ingat Pesan Dari Tokoh Yang Saya Kegumi Bapak Muhammad Nur Mantan Gubernur Jawa Timur Cak Nur Pernah Mengatakan Kepada Saya Prabowo Tugas Pemimpin Sangat Sederhana Buatlah Wong Cilik Iso Gemuyu Itu Kita Harus Berjuang Supaya Rakyat Kecil Bisa Senyum Dan Ketawa Kalau Mereka Senyum Dan Ketawa Berarti Penderitaan Mereka Berkurang Kalau Kita Tidak Bantu Banyak Orang Bantulah Beberapa Orang Kalau Kita Tidak Bisa Bantu Beberapa Orang Bantulah Satu Orang Dan Kalau Kita Tidak Mampu Membantu Satu Orang Janganlah Buat Orang Itu Susah Jangan Pernah Buat Orang Lain Susah Saudara Saudara Sekalian Saya Bangga Dengan Semangat Kalian Kalian Selama Ini Membangun Partai Dengan Tidak Ada Bantuan Dari Pusat Kita Berdiri Kita Berenang Atau Tenggelam Dan Saudara Saudara Telah Membuktikan Bahwa Kalian Tidak Tenggelam Kalian Tidak Menyerah Kalian Tidak Pantang Mundur Kalian Tidak Takut Dengan Tantangan Kalian Tidak Gentar Dengan Kesulitan Kalian Tidak Takut Dengan Segala Cobaan Yang Kita Alami Kita Mengerti Kita Tahu Pengorbanan Yang Kalian Telah Alami Saudara Saudara Saya Faham Dan Saya Mengerti Dan Kadang-kadang Saya Juga Harus Banyak Menahan Diri Demi Kepentingan Yang Besar Demi Kepentingan Partai Demi Kepentingan Seluruh Rakyat Indonesia Dari 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 Semua Agama Semua Suku Saudara Saudara Kita Warga Negara Indonesia Adalah Semua Saudara Saudara Kita Yang Harus Kita Bela Yang Harus Kita Jaga Yang Harus Kita Perjuangkan Saudara Saudara Sekalian Perjuangan Masih Jauh Long Mars Kita Belum Selesai Tantangan Akan Banyak Mungkin Di Antara Kalian Akan Ada Yang Surut Mungkin Di Antara Kalian Akan Ada Yang Kecil Hati Tapi Saya Lihat Sebagian Besar Kalian Akan Terus Berjuang Sebagian Besar Dari Kalian Tidak Akan Pernah Gentar Menghadapi Tantangan Dan Kesulitan Saudara Saudara Saya Sangat Optimis Melihat Masa Depan Kita Membangun Suatu Koalisi Nasional Yang Besar Kita Dibli Kehormatan Dan Juga Harus Kita Akui Kita Juga Disorot Kita Juga Akan Ditantang Karena Itu Kader Gerindra Harus Selalu Waspada Harus Selalu Eling Dan Waspada Ingat Ingat Tidak Boleh Lupa Diri Tidak Boleh Kagetan Tidak Boleh Besar Kepala Semakin Diberi Kepercayaan Semakin Kita Rendah Hati Ingat Ilmu Nenek Moyang Kita Ilmu Pendekar Ilmu Padi Semakin Berisi Semakin Menunduk Rendah Rendah Hati Ciri khas Seorang Pendekar Bukan Rendah Diri Berani Tapi Rendah Hati Setia Rendah Hati Teguh Rendah Hati Saudara Saudara Sekalian Kita Tidak Boleh Jadi Partai Yang Memelihara Kebencian Dan Dendam Pendekar Kesatria Berani Tidak Pernah Dendam Tidak Pernah Benci Hilangkan Kebencian Dari hati Kita Isi Hati Kita Dengan Semangat Dengan Cinta Tanah Air Cinta Rakyat Sudah Sudah Sekalian Isi Hati Kita Dengan Optimisme Kegembiraan Keberanian Menghadapi Tantangan Terima Kasih Sudah Sudah Sekalian Saya Kira Itu Inti Daripada Pesan Saya Kepada Kalian Kita Juga Mengenang Saudara Saudara Kita Kawan Kawan Perjuangan Kita Yang Sudah Tidak Berada Bersama Kita Sepintas Tadi Kita Lihat Wajah Tokoh Tokoh Yang Sudah Tidak Bersama Kita Lagi Tapi Semangat Mereka Bersama Kita Dan Kita Terus Harus Menggali Dari dalam hati Sandubari Kita Sendiri Kita Harus Gali Kekuatan Kita Harus Gali Semangat Kita Harus Gali Kehendak Yang Besar Kehendak Untuk Membangun Indonesia Untuk Menyelamatkan Masa Depan Rakyat Kita Terima kasih Para Kader Di seluruh Nusantara Di seluruh Daerah Di semua Provinsi Saya Lihat Hadir DPC DPC Hadir Semua Insya Allah Kita Akan Jumpa Kembali Kita Harus Jaga Sekarang Jaga Dirimu Masing-masing Waspada Terhadap Pandemi Sebentar Lagi Vaksin Akan Datang Kita Harus Vaksin Semua Sesuai Pengarahan Dokter Dan Kita Akan Hadapi Masa Depan Yang Baik Dan Optimis Dan Gerindra Akan Jaya Dan Gerindra Akan Unggul Gerindra Selalu Akan Semangat Terima Kasih Semangat Sekali Lagi Kader Kader Yang Saya Banggakan Kader Kader Yang Saya Cintai Selamat Berjuang Selamat Berjuang Selamat Berjuang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian Shalom Om Santi 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 Om Salam Kebajikan Merdeka 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 Gerindra Garindra Garindra Selamat Berjuang Terima Kasih Selesai Terima 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 kasih telah menonton!